Oke, jadi sekarang kita tidak perlu khawatir lagi kampus kita terdaftar atau tidak ya Dengan ini kita dapat menentukan pilihan di mana kita kuliah dengan lebih baik Oke, sebelumnya welcome back to my channel Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara cek kampus yang terdaftar atau terakreditasi di for lab dikti serta melihat nilai dan cara printnya Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dialnya di sini Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi Oke, langsung saja kita mulai dengan mengecek kampus yang terdaftar Oke, pertama-tama pada google kita ketikan dengan for lab dikti seperti ini Kemudian pada hasil pencarian yang paling atas, kita klik ya Oke Dia masih loading Kita tunggu sebentar Ya, ini adalah tampilan awal halaman website for lab dikti Oke, kemudian kita lanjutkan dengan klik pencarian data Kemudian profil PT ya Oke, kita klik Tunggu sebentar Nah, kemudian kalian akan diminta memasukkan formulir ya Di sini Kita langsung isi saja ya Untuk provinsinya, pilih sesuai dengan tempat kalian ya Tempat kampus di daerah kalian Kemudian untuk lingkup koordinasinya, biarkan saja semua jenis Biar pencariannya tidak bermasalah Kemudian jenis perguruan tingginya, kita sesuaikan saja Untuk statusnya, kita biarkan semua seperti ini saja ya Oke, sebagai contoh di sini Saya akan mengetikkan salah satu universitas yang terbilang cukup populer untuk di daerah saya Kemudian kita isi verifikasinya Pengamannya di situ ya Jika sudah, klik cari perguruan tinggi Oke, tunggu sebentar Ya, maka hasil pencariannya muncul ya seperti ini Ya, ini artinya Kampus tersebut sudah terdaftar Atau istilahnya terakreditasi Dan sah secara ko Selanjutnya kita cek nilai akreditasinya Serta kita print ya Ya, ada dua lembaga akreditasi di Indonesia Yang pertamanya itu BANPT ya Jika kita ketikan BANPT pada Google Maka hasilnya hanya seperti ini ya Ini bukanlah link atau alamat website Yang dapat kita gunakan untuk mengecek nilainya Jadi kita masuk saja langsung ke website BANPT.OR.ID Untuk beberapa alasan mungkin Mereka tidak ingin Google untuk mengindeks Halaman pencarian akreditasi datanya ya Oke, langsung saja kita sudah masuk di sini pada website-nya Kemudian kita klik data akreditasi Nah, di sini kalian dapat melihat program studi terkini Atau pencarian data akreditasi Ini secara histori ya Oke, untuk mencari nilainya kita klik saja di sini Program studi yang terkini Oke Kemudian kita akan diarahkan ke halaman sini Oke, dia masih loading untuk memuat datanya Ya, ini adalah tampilan dari seluruh yang terakreditasi ya Oke, kita sebagai contoh di sini kita ketikan Salah satu perguruan tinggi negeri di daerah saya Kita ketikan di sini Ini adalah datanya ya Data dari semua program studinya Untuk secara spesifik di sini kita ketikan saja nama program studinya Maka akan muncul hasil seperti ini Kemudian kita tekan ctrl plus p pada keyboard kita Untuk memperinya Nah, kalian dapat menggunakan data ya Ini sebagai berkas untuk melamar kerja Kemudian untuk lembaga akreditasi berikutnya yaitu adalah LAMPTGES Oke, kita ketikan saja langsung pada pencarian di Google Pada browser kita Nah, kita lihat di sini Ini adalah hasil pencariannya Kita masuk saja ke website-nya ya Di sini Kita klik Nah, perlu kalian ketahui bahwa lembaga akreditasi yang bernama dan disebut LAMPTGES ini Biasanya lebih mengacu ke pergeluan tinggi yang bergerak dalam bidang edukasi kesehatan ya Oke Kita sekarang sudah masuk ke halaman website dari situsnya ya Oke, tunggu sebentar Kita masih memuat datanya di sini Oke Kita langsung saja untuk mencari nilai akreditasi kampus atau program studi Tempat kita berkuliah ya Oke, langsung saja kita mulai dengan klik tentang akreditasi di sini Kemudian akan tampil menu drop down Seperti ini Oke, kemudian kita klik direktori hasil akreditasi Untuk mulai melakukan pencarian terhadap nilai akreditasi kampus khususnya pada program studi ya Nah, jika sudah kalian klik maka akan tampil form seperti ini Kita masukkan saja Sesuai dengan yang ingin kita cari Untuk mempermudah pencariannya kita ketikkan saja langsung di sini nama pergeruan tingginya Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan seperti ini ya Oke Kemudian sisanya biarkan seperti itu Jika sudah klik cari data Nah, maka akan muncul data nilai yang didapatkan oleh program studi kampus tersebut ya Sesuai dengan apa yang kita ketikan Kita klik di sini untuk melihat detailnya Oke Data ini juga dapat kalian gunakannya Sebagai lampiran Untuk berkas Melamar kerja Ataupun Perlengkapan CPNS ya Bagi kalian yang Mendaftarnya Oke, sama seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya Untuk memperindah kalian bisa menekan Ctrl Plus P Pada keyboard kalian Atau Command Plus P Pada Macbook ya Klik tombol print Untuk memperindah Kira-kira seperti itulah caranya Jangan lupa like, share, and subscribe Untuk video kami yang lainnya Terima kasih Terima kasih